Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini tidak diundang oleh Indonesia dan teman-teman di KTT Junta Militer Myanmar ngamuk dan mengecam ASEAN Wow, kalau nakal nggak diundang lah, seperti itu Pemimpin Militer Myanmar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus kemarin mengecam ASEAN Karena mengecualikan para jenderalnya dari pertemuan regional Pemimpin Junta menudik ASEAN menyerah pada tekanan eksternal Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengecam Junta Myanmar Karena gagal membuat kemajuan nyata dalam rencana perdamaian Yang disepakati tahun lalu termasuk terlibat dengan operasi oposisi dan penghentian permusuhan Mereka gagal itu, makanya nggak usah diajak Beban, beban ASEAN Myanmar, beban ASEAN Ayo serumpun, berjanda Nah, militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah sipil terpilih dalam kudeta tahun lalu Sejak itu, militer menghancurkan perbedaan pendapat dengan kekuatan mematikan Belum lama ini, Junta Myanmar telah dikritik karena mengeksekusi aktivis politik Dan memenjarakan pemimpin sipil terpilih Aung San Sui Kwi ASEAN melarang para jenderal Myanmar dengan keras anggota-anggota ASEAN Termasuk Indonesia, termasuk Malaysia Di dalamnya melarang para jenderal Myanmar menghadiri pertemuan regional Karena mereka tidak memenuhi konsensus yang telah disepakati dengan negara anggota ASEAN lainnya Sementara Junta Myanmar menolak tawaran untuk mengirim perwakilan non-politik ke pertemuan ASEAN Seperti itu Nggak bisa diatur ya, mending dibuang saja Nah, itu Myanmar, biar gabung sama Afrika Soalnya, beren, bercanda Nah, bagaimana nih, beren, menurut kalian terkait Myanmar ini yang tidak diundang di KTT ASEAN Mereka, para jenderalnya ngamuk-ngamuk, beren Silakan baku hantam di kolom komentar Jika kursi yang diwakili satu negara kosong, maka itu tidak boleh dicap sebagai KTT Atau konferensi tingkat tinggi ASEAN Kata juru bicara Junta, Xiaomintun Sembari menambahkan Myanmar sedang bekerja untuk mengimplementasikan rencana perdamaian Apa yang mereka inginkan adalah agar kita bertemu dan berbicara dengan teroris Kata Xiaomintun, merujuk pada gerakan pro-demokrasi yang mengangkat senjata melawan militer Xiaomintun mengatakan ASEAN melanggar kebijakan sendiri untuk tidak mencampuri urusan kedaulatan suatu negara Menurutnya ASEAN menghadapi tekanan eksternal, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan ASEAN berharap situasi tim Myanmar segera kondusif karena tidak kondusif selama ini Sehingga Myanmar dapat kembali bergabung dalam konferensi ASEAN Beberapa negara barat termasuk Amerika Serikat dan Inggris telah menjatuhkan sanksi kepada junta Myanmar atas kudeta tersebut Jadi miris lah, budeta setelah itu disangsi, setelah itu miskin, disangsi pasti miskin Tidak ada suatu negara yang disangsi tidak terjadi miskin itu hal yang konyol seperti itu Nah, banyak pihak menganggap, sejauh ini, berbagai upaya ASEAN untuk menyelesaikan krisis di Myanmar belum membuahkan hasil memuaskan Jadi Indonesia dan konco-konconya ini belum bisa lah membuat Myanmar itu membaik, memburuk Bahkan upaya ASEAN dinilai mengalami kemunduran Jadi, ya mundur lah Bren, berat lah Bren, sulit kepala batu mereka Keengganan junta militer Myanmar untuk melaksanakan 5 poin konsensus sebagai jalan keluar dari kekacauan Pasca kudeta militer berpengaruh buruk terhadap wajah ASEAN Sudah lebih dari setahun sejak kudeta junta tak memperlihatkan niat baiknya Jadi, sampai saat ini angel wis angel gitu lah Bren Maka, sudah saatnya ASEAN mengajak mitra berpengaruh untuk membantu menyelesaikan persoalan di Myanmar Kalau bisa diselesaikan, kalau nggak bisa ya Ya, terserah mereka mau bagaimana, mau hancur ya, silahkan hancur gitu lah Bren Pandangan itu disampaikan Lutfi Ramiz, penelitin The Habibi Center saat dihubungi di Jakarta, Kamis tanggal 18 Agustus kemarin ASEAN mungkin harus mempertimbangkan mengajak mitra eksternal untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini Myanmar terutama adalah negara sekutunya Siapa negara sekutunya Bren? Ya, ya Cina gitu loh Cina kan negara sekutunya Jadi harus melibatkan Cina kalau mau mendamaikan itu Myanmar itu Bren Nah Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut Tidak diundang oleh Indonesia dan teman-teman Indonesia di KTT Pemimpin militer Junta Myanmar kecam ASEAN Katanya nggak pecus dan lain sebagainya Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan para pendapat militer Myanmar ini? Atau ya, mereka biarin lah Mau hidup, mau mati, terserah gitu lah Bren Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komen Nah Bren, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih and see you next time Buh-bye